IDF melakukan penyerangan terhadap staf PBB yang sedang melakukan perjalanan di Gaza. Terkait penyerangan tersebut, AS murka besar hingga menjatuhkan sanksi untuk Israel. PM Israel Benyamin Netanyahu pun langsung menyorot sanksi tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, AS menjatuhkan sanksi baru untuk Israel pada Rabu, 28 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller. Ia meminta Israel bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil di tepi barat. Sanksi terbaru tersebut menargetkan kelompok dan individu seperti Hashomer Yos. Perlu diketahui, Hashomer Yos merupakan sebuah organisasi Israel yang telah mendukung poster depan Meitarim Farm yang tidak sah di selatan Al-Khalil. Di sisi lain, sanksi tersebut mencakup Yitzhak Lifay Filan, yang dituduh memimpin pemukim bersenjata dalam mendirikan blokade jalan dan patroli yang dimaksudkan untuk menyerang warga Palestina. Miller menyatakan kekhawatirannya mengenai kekerasan pemukim yang didukung oleh anggota pemerintahan Israel. Sementara Netanyahu mengatakan dirinya memandang dengan sangat keras sanksi baru yang dijatuhkan oleh Washington. Ia pun menegaskan akan membahas sanksi tersebut secara mendalam dengan AS. Perlu diketahui, biasanya AS memberikan sanksi dengan mencegah target mengakses sistem keuangan AS. Sanksi ini berdampak bagi bank-bank Israel membatasi transaksi dengan individu yang terkena sanksi karena potensi konsekuensi. Namun pemerintah Biden menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Menteri Pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!